Sambalnya enak banget, kaya serius. Halo guys, kembali lagi sama aku. Hari ini aku masak mau nyambel, nyambel toman, sambal toman. Jadi aku rebus ada kerai, jadi aku suka banget makan kerai. Ini kayak buat aku sih cocok banget sama sambal gitu. Aku udah barusan ngerebus, sekarang aku angkat ya guys. Aku juga tadi nemu jagung juga, jadi aku juga suka jagung juga, jadi aku rebus juga guys. Jadi hari ini kebetulan kan kemarin aku udah ngungkep ayam ya, jadi ayam kampung aku ungkep, ya kan. Hari ini aku pengen nyambel guys. Jadi ini namanya kerai ya guys ya. Kalau orang Jawa Timur pasti tahulah ya, kerai. Sama aku juga beli petai juga, ya kan. Hari ini aku mau nyambel tomat. Jadi ini yang tadi udah aku angkat guys, masih panas, ngebul-ngebul. Ada kerai, ada jagungnya juga. Terus disini aku beli petai, tomat, ya kan. Nanti aku mau nyambel, ya kan. Ini petai sama tomatnya. Aku kemarin ngungkep ayam kampung guys, ini baru aku keluarin dari kulkas ya. Biar bekunya hilang dulu, nanti aku bakal aku goreng. Nah, sekarang aku mau goreng petai dulu sama tomat, lombok sama bawang, oke. Sekarang aku taruh minyak dulu ya guys. Minyaknya, dikit aja. Masukin petainya ya guys ya. Aku mau, aku goreng ayamnya nanti aja, soalnya ayamnya masih dingin. Jadi aku mau goreng petainya dulu sama putih sambal dulu. Aku suka banget sama petai guys. Oke guys, sepertinya udah aku angkat, ya kan. Sekarang aku mau goreng bawang, lombok sama tomatnya. Masukin bawangnya dulu. Oke guys, aku masukin bawang ya. Jadi, maaf ya guys kalau misalnya mungkin nanti kalau misalnya kalian lihat videoku, mungkin kalian bisa ngasih masukan, ya. Masak-masaknya gimana. Soalnya ini caraku sih guys. Jadi, maaf kalau misalnya mungkin videota sama cara kalian. Nyambel kayak gini tuh, karena aku sering lihat ayahku nyambel ya. Jadinya aku tahu caranya tuh dari dia. Ayahku suka banget nyambel. Udah aku angkat ya guys ya. Aku takut letus. Makanya aku segera angkat. Pokoknya ya layu-layu lah, kayak gini. Agak layu-layu dikit. Aku banyakin tomat, soalnya tuh takut tetep di sana. Makanya tomatnya aku banyakin. Jadi, sampai layu aja ya guys ya. Tapi jangan sampai meletus. Oke guys, jadi aku udah, tadi udah aku gorengkan bawangnya. Terus aku kasih garam dikit. Harusnya pakai terasi sih, tapi. Aku lupa tadi beli terasi di pasar. Jadinya seadanya aja ya guys ya. Garam dikit, terus gula dikit juga. Oke guys, ini udah aku kasih garam gula. Ya, satu. Harusin dulu. Sekarang kita masukin lomboknya. Kita masukin lomboknya. Karena emang aku sebenernya suka makan kedai sih ya kan. Oke guys, sekarang udah aku halusin cabainya. Sekarang kita masukin tomatnya ya. Satu-satunya dulu. Jadi dia kalau udah di... Udah di goreng sebentar, jadi lebih. Oke guys, sambalnya udah jadi. Tadi aku udah ngicip ya. Rasanya tuh enak banget. Jadi bebas asam. Oke, sekarang habis sambalnya udah jadi. Sekarang aku mau goreng ayamnya ya guys ya. Ayam kampung umpetnya aku kurung dulu. Sekarang aku mau masukin... Ayamnya. Biar aku masukin dulu. Ini kita kasih lombok. Kita pakai api gusul. Karena sebenernya ayamnya ini tidak matang kan ya. Jadi inget. Kita cincin goreng-goreng aja. Oke guys, ini ayamnya baru udah seles aku goreng ya kan. Sekarang aku mau goreng telur guys ya. Karena kalau sama sambu tuh enak juga sama telur. Oke, aku goreng terus telurnya. Aku kasih garung sedikit. Kalau aku tipenya suka telurnya aku gini. Ini. Oke guys, udah selesai ya masakanku hari ini. Aku ini ada kerai ya kan. Kalau di Jawa Timur namanya kerai guys. Terus ini ada ayam kampung goreng. Ada pete juga. Ini petenya nih guys. Ayamnya guys. Wow. Ini ayamnya. Ini kerainya yang tadi udah aku rebus ya kan. Telurnya. Telur goreng guys. Aku suka bikin telur goreng tuh kayak gini guys. Lihat nih. Terus yang gak kalah-kalah wow-nya ya kan. Dari semua. Dari melauk-laauk ini. Adalah sambel. Lihat guys sambelnya cantik banget ya. Aku lihat aja udah ngiler banget guys. Lihat nih guys. Ini sambel tomat guys. Jadi emang. Aku tuh suka pedes guys. Suka banget pedes. Tapi perutku tuh gak kuat. Jadinya kalau aku lagi pengen sambel. Aku tomatnya aku banyakin gitu. Tadi aku udah hijabin sambelnya enak banget guys. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Aku cobain ya guys Makan guys Bismillahirrahmanirrahim Ambilnya enak banget Sekarang aku nyeblend sama petenya ya guys Ini peti Sama peti guys Ya ampun Rai nya Kayaknya dicocok sambal guys Kayak gini lebih enak Kodesnya petis nikmat guys Wow Perpisa Kayaknya Ini petenya guys Oke guys aku lanjutin makan dulu ya guys ya Sekian video dari aku Semoga Berguna Buat kalian yang pengen masak simple Di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye